hai oke jumpa lagi di channel kuko peralmejen ya video atau channel yang berisi tentang tutorial tentang YouTube game aplikasi dan setelah tutorialnya dan juga ada unboxing dan video hiburan lainnya dan semoga kalian bisa terhibur dengan konten dan bisa bermanfaat dengan tutorial yang saya sajikan ya Oke kita pada kesempatan kali ini akan unboxing headset gaming murah ya aku beli cuma dengan harga 133.900 dan dikirim melalui JNT Express dan untuk tokonya adalah Superstore Kopi Putindu ya kalian bisa baca di atas tuh Superstore Kopi Tidu Oke kita langsung aja lanjut untuk unboxing headset gamingnya ya untuk tampilannya seperti apa dan keren apa tidak ya kalian bisa lihat sendiri ntar kalau kita udah buka dan nanti kita akan coba juga dan akan jelaskan apa wajah isinya kita akan coba buat main game sebentar ya nanti ya kalau udah aku jelasin dan isi-isinya udah aku jelasin dan ada apa aja di dalamnya ya biar kalian kalau mau beli enggak enggak apa enggak bingung ya ada apa aja di dalamnya juga untuk kemasannya ini sangat rapi dan juga aman ini kelihatannya karena kita di lapisan plastik yang paling luar aja ada babel ratenya juga ya ini ada dua plastik melahan sebelum kardus ini ada babel ratenya aku coba pencet-pencet nih nah jual kardusnya juga masih lebih aman ya dari perjalanan keadaan kelihatan penyak-penyak ini untuk tampilan kardusnya atau gambar kardus dari dari headset ini untuk dalamnya kita akan coba buka ini dari mana nih bukannya Oh ini ya nanti ketemu tapi agak susah ini Oh ini ternyata sebelah sebelah sampingnya ini ada isolasi ya ada isolasinya makanya susah kita buka dulu kita akan lihat dalamnya itu isinya apa aja ya kalian bisa saksikan nah ini untuk headsetnya juga dilapisi dengan plastik ini ya plastik kayak ngampir kayak kertas itulah ya hampir kayak kain nampir kayak kertas nah ini untuk headsetnya kalian bisa lihat cukup besar dan juga elegan ya tampilannya sangat cantik sekali dan jadat sendiri ini untuk mikrofonnya kalau kita mau Hai nge-game atau mau karaokean semurl atau main game itu juga bisa ini ya mikrofonnya ini sangat lentur kalian bisa lihat tadi ini untuk kabelnya agak panjang ini ya panjang hampir dua meter mungkin yang ini diikat juga saking panjangnya mungkin ini juga di dalamnya ada splitter nya ya ada campungannya kalau HP kalian enggak cocok dengan apa headset dengan colokan yang dari headsetnya langsung yang kalian bisa sambungkan dengan splitter ini untuk masukkan HP biasanya kan ini kalau yang dari headsetnya ini colokannya itu ke PC atau ke PC ya ke toko komputer kalau split kalau pakai splitter itu masuk ke HP biasanya ada yang nggak cocok ya kalau ada yang cocok juga bisa kadang ada yang bisa pakai langsung headsetnya nggak usah boleh splitter ini mungkin stikernya ya stiker dari dari headset ini nah ini ada kartu garansinya juga kalau kita beli ini ada kerusakan atau ada apa ini ada kartu garansi kalian bisa isi kartu garansinya kalau kalian suatu saat rusak kalau masih dalam jangka garansi kalian bisa ajukan pengembalian dan pengembalian dan minta barang kembali atau barang baru ya karena ada kartu kartu garansinya untuk tampilannya sangat menarik ini dan sangat kayak apa headset gaming-gaming yang mahal-mahal youtuber youtuber-youtuber besar itu ya ini kalian bisa lihat sendiri lega nanti aku akan coba dan ini juga kita ada di belakang headsetnya ini ada pengaturan volume juga kayak hampir kayak roda kecil dan kita kita akan coba sebentar kita akan coba nah ini kalian kalau mau nyesuaikan kalau kepala kalian kurang panjang ke telinga atau gimana ya atau bisa dikecilin bisa di longgarinnya kalian bisa sesuaikan dengan bentuk kepala kepala kalian sendiri ya pasnya gimana dan micnya itu bisa di apa putar-putar putar-putar pokoknya untuk layar dan bisa ditarik ke bawah lagi atau ke atas lagi micnya ini kita akan coba buka kabelnya kabelnya berapa panjang kita akan coba tarik ya tarik untuk di lur berapa panjangnya ini mungkin ada dua meter ini ya kalian bisa lihat kan hidup panjang banget dan sangat aman ya kalau main game saya agak takut kesendat-sendat ya kalau kalau panjang kayak gini ya dan nanti kita akan coba buat main game aku akan dengerin nah ini ada di splitternya ada warna hijau dan warna merah ini untuk warna hijau untuk apa headsetnya itu sendiri atau tulisan yang warna merah itu untuk micnya kita akan coba headsetnya ya Nah kita masuk ke game aku main mobile Legends ya yang ini cuma aku nggak pintar ya mainnya aku cuma mau mencoba apa mencoba headsetnya ini sendiri ini untuk suaranya bagus ini ya menurut pendengaran tapi susah kalau mau di apa kasih tau kepada kalian ya suaranya ini asyik banget kalau main pakai headset seperti itu ya barang kalau udah open mic ya kalau main kayak gini terus bicara sama teman-teman yang lain itu udah lupa buat makan sama tidur kalau udah main kayak gini ya ini aku coba main mobil Legends pakai gatut kaca ini aku ya maaf ya kalau aku nggak pintar main ini aku cuma buat tutorial aja untuk mencoba headset headset tersebut ya untuk suaranya jernih bagus hal ngebas juga ya ide headsetnya ya untuk harga 100.000 ini termasuk udah murah banget ini udah kayak headset headset gaming apa youtuber gaming kelas-kelas kagak pide udah ya oke kemana itu kabur itu sudah hampir mati kepala kabur main game iseng-iseng aja ini buat mencoba suara headsetnya atau headphonenya ya untuk suaranya sangat bagus ini sangat recommended sekali harga cuma Rp100.000 yang nggak bikin kantong keringnya tenang aja harga sekitar Rp100.000-an aja jangan aman ya hai 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 kalau udah main game kayak gini kayak mau cuma lcd keluar ini nah ini untuk apa untuk kalian yang pengen beli headset gaming aku saranin ini headset bagus ya kalau menurutku ya ya entah kalau menurut kalian kalian udah beli suaranya menurutkan enggak bagus tapi kalau menurutku ini udah bagus ya ini udah standar banget kalau cuma buat main game aja apa mau karaokean atau mau dengerin lagu yang udah enak ya enak banget nyaman karena apa headsetnya ini sendiri untuk yang di telinganya itu besar ya jadi besar dan usahanya itu banyak ya di untuk di tempat yang di telinganya jadinya kita itu main game atau dengerin musik tuh nyaman ya kalian bisa lihat kan itu gambarku lagi mainnya ini kan nyaman banget ini kan ya Hai jangan recommended lah pokoknya ini headset ini sangat recommended sekali Oke dan ini aku pembenin aku main belum mati biasanya udah mati-mati terus gua belum mainnya Oke semoga video ini bermanfaat jangan lupa like subscribe karena subscribe gratis share jika memang bermanfaat dislike jika enggak suka dan sampai jumpa di video berikutnya